Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Amin Nah teman-teman kembali lagi Di channel youtube Henry J.Y Bagi teman-teman yang belum like and subscribe Silahkan like and subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman Tidak ketinggalan video terbaru Dari saya Nah teman-teman kali ini Saya akan mencoba Membandingkan mengenai Tanaman padi saya Yang saya sempat menggunakan JPT Gibro Dan yang tidak Menggunakan JPT Gibro Dan aplikasi dua kali Yaitu penyempotan pertama Dan penyempotan yang kedua Saya menggunakan JPT Gibro Dan kali ini saya lakukan penyempotan yang ketiga Tetapi Untuk semuanya tidak menggunakan JPT Gibro Nah kita lihat Di usia 34 hari ini Seperti apa Kondisi tanaman padi saya MR219 ini Yang menggunakan JPT Gibro Dan tidak menggunakan JPT Gibro Jadi teman-teman Silahkan analisa Pribadi ya Kawan-kawan Silahkan diperhatikan dengan cek sama Kita lihat anakannya Nah seperti itu kondisinya Dan yang sebelah sini Nah kita coba jalan ke sini Nah ini batasnya Jadi yang sebelah sini Saya tidak menggunakan JPT Gibro Dan yang sebelah sini Saya menggunakan JPT Gibro Nah aplikasinya Saya ulangi sekali lagi Penyempatan pertama Itu saya menggunakan JPT Gibro Satu tanki satu bungkus Dan yang selanjutnya Untuk penyempatan yang kedua Saya menggunakan JPT Gibro Sama satu tanki satu bungkus Nah hasilnya seperti ini Yang sebelah sini Tidak menggunakan JPT Gibro Yang sebelah sini Saya menggunakan JPT Gibro Nah kalau kita lihat Dari kejauhan Yang menggunakan JPT Gibro Daunnya dia Terlihatan panjang-panjang Ya kan kawan Nah seperti itu Dan yang tidak menggunakan JPT Gibro Daunnya sedikit pendek ya Sedikit seperti gemuk Warna hijau Dan disini Seperti warna putih ya Dan kalau kita lihat lagi Untuk yang menggunakan JPT Gibro Daunnya lebih banyak Terserang Yaitu Apa Hama pelipat daun ya Atau ulat gulung Nah seperti itu Karena kemungkinan Karena daun yang begitu panjang Sehingga Hama itu Lebih suka ya Nah mungkin nanti Ketika aplikasi JPT Gibro Itu harus Dengan dosis yang Lebih ringan lagi ya Seperti itu mungkin ya Gambarannya Yang jelas Ini perbandingannya Kalau misalnya teman-teman suka Tanaman padi yang tinggi Daunnya panjang Nah jadi teman-teman bisa menggunakan JPT Gibro Tapi kalau misalnya Teman-teman suka Tanaman padi yang Sedang seperti ini Nah seperti ini Modalnya Maka tidak menggunakan JPT Gibro Tapi JPT Gibro itu sangat penting sekali Kalian-kawan Atau JPT itu yang jelas Sangat penting Karena dia Memaju Pertumbuhan Tanaman padi ya Kalian-kalian Oke Nah ini Misalnya dibandingkan Tuh ya Fokus Bagaimana perbedaannya Nah mungkin yang sebelah sini Ada daun yang panjang-panjang ya Kalian-kalian Karena mungkin Ketika saya melakukan penyempatan yang sebelah sini Dia kena angin ya Jadi kita lihat yang Agak kesini ya Jadi biar Lebih jelas Tanaman padi saya yang tidak menggunakan JPT Gibro Nah seperti ini kondisinya Nah ini tidak menggunakan JPT Gibro ya kan kawan Nah seperti ini kondisinya Tuh Oke Oke kawan-kawan Saya dipahami ya Kita mau lanjut lagi Ke lahan Tiga Oke Nah ini lahan yang menggunakan JPT Gibro Nah seperti ini kondisinya Oke Jangan lupa subscribe Channel Youtube Henry C.Y. Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati